Hai semuanya, hari ini kita akan berkenalan dengan salah satu aplikasi dari komputer kit yaitu rental mobil super muda Disini tampilan awal dari aplikasi tersebut, terdapat 4 menu, master, transaksi, laporan dan utilitas Kita ke master, disini terdapat 5 menu identitas, berisi form identitas toko, merek, merek mobil, kendaraan, data pelanggan, data pegawai Dan setelah mengisi semuanya, kita menuju ke transaksi Disini ada 2 menu rental kendaraan dan pengembalian kendaraan Kita ke rental kendaraan Disini terdapat form yang harus diisi sebelum melakukan transaksi Mulai dari tanggal mulai, tanggal kembali, nama pelanggan, nama pegawai, nama mobil Ini juga transaksi kembali Ini juga transaksi kembali Nama mobil yang barusan saya isi Harga sewa, KM mulai Setelah mengisi form tersebut, kita simpan kemudian keluar card dari data form tersebut Kemudian klik bayar untuk pembayaran lebih lanjut Uang muka misal 500 Kemudian konfirmasi, jika anda yakin Print atau tidak Kita disini akan menge print Ya, jatah stroke Pertama-pertama, sambungkan nama printer dulu Disini, klik disini Disini saya sudah tersambung dengan printer Jika ingin melihat hasil stroke Klik preview Jika ingin mencetak stroke Cetak stroke tersebut Setelah itu Kita ke pengembalian kendaraan Disini ada pengembalian Misalnya di Ini Klik ini Ya, seperti ini lah Oke Konfirmasi Kemudian kita ke laporan Disini terdapat laporan dari Data-data tersebut Dan utilitas Disini ada backup data Menghapus semua data aplikasi Reset data Dan cara penggunaan Ya, cukup sekian Dari Saya Dan selamat Mencoba Dan Terima kasih selamat menikmati